Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumsal menyerahkan sejumlah aset pemerintah Provinsi Sumsal yang berhasil diambil kembali. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 284,2 miliar rupiah nilai aset yang berhasil terselamatkan. Hari ini Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan penyerah terimaan sejumlah aset milik Pemprov Sumsal yang berhasil diselamatkan atau diambil kembali dan dapat dimanfaatkan pemerintah Sumatera Selatan. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 284,236,555,600 rupiah nilai aset yang berhasil terselamatkan hasil kerjasama Pemprov Sumsal dan Kejati Sumsal dalam penanganan penataan aset milik Pemprov Sumsal yang sebelumnya dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di bidang preventif Kejati Sumsal berhasil menarik kembali satu unit kendaraan roda empat jenis SUV merek Toyota Land Cruiser dengan harga yang ditafsir lebih kurang 1 miliar rupiah. Selain itu juga pengamanan berbagai bidang tanah dengan nilai tafsiran mencapai ratusan miliar rupiah. Tentu angka 284 miliar ini adalah angka yang besar, sangat bermanfaat tentunya untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pemberdayaan ekonomi ataupun apapun. Nah fungsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah menyelamatkan, melakukan penataan aset-aset sehingga aset dari Pemprov bisa dijaga dan terjaga dari para pihak khususnya mafia-mafiatan. Ini adalah salah satu bentuk contoh kenyata dari kerjasama antar instansi yang memang kita berada sama-sama pemerintah. Dan hari ini Alhamdulillah tadi Pak Kejati sudah menyampaikan serahkan dua aset yaitu mobil, kemudian darumah, disuruh, dan putih. Ini adalah bahagian dari proses penataan aset yang kita lakukan. Untuk mewujudkan rencana pembangunan Masjid Sriwijaya, pihak Pemprov Sumsel juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk melakukan kajian agar keberlanjutan rencana pembangunan Masjid Sriwijaya tetap dapat dilakukan dengan berbagai opsi, dengan petunjuk dan hasil kajian Kejaksaan Tinggi sebagai dasar pembangunannya. Dari Palembang, Bapak Rizawa Levy, ANJUS, melaporkan.